Ya, selamat malam, shalom, dan salam sehat buat kita semua. Saya bersyukur kita hari ini, hari libur, tapi kita bisa sama-sama ingguti ibadah tengah minggu. Jumlahnya nggak banyak, tapi saya percaya setiap kita yang sedang menjadikan waktu akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, bulan ini adalah bulan kemerdekaan ya. Nanti minggu depan, pas minggu depan, hari Selasa depan, kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun. Jadi dari tahun 45 sudah 76 tahun. Nah, di bulan kemerdekaan ini, mari kita merenungkan tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Di awal bulan, saya menyampaikan firman dengan judul kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, saya mau kita semua selalu ingat ayat ini ya, 1 Thessalonica 5, ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan seluruhnya itu apa? Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara, tersempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat ini, tolong kita merenungkan ayat ini, bahwa ayat ini berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Yaitu Tuhan mau membebaskan kita, menguduskan, juga membersihkan, supaya roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita itu merdeka, sehat, bahkan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita tahu bahwa gambaran bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel dibebaskan dan merdeka secara fisik, secara tubuh mereka merdeka. Tapi kita tahu bahwa jiwa mereka masih tetap diperbudak oleh Mesir, sehingga mereka akhirnya mati di Padanggurun. Jadi generasi yang keluar, yang mengalami mujizat, mengalami, melihat tulah, sepuluh tulah terhadap bangsa Mesir, sayangnya mereka sudah dimerdekakan, tapi jiwa mereka masih sakit. Jiwa mereka terikat, jiwa mereka masih diperbudak, sehingga akhirnya mereka mati di Padanggurun dan tidak bisa masuk tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb, yang generasi pertama itu yang bisa masuk. Yang lainnya ya anak-anak mereka. Nah ini gambaran dan peringatan buat setiap kita, orang Israel rohani. Saya percaya kita semua orang Israel rohani. Amin. Nah kita orang Israel rohani ini juga harus merdeka, saudara. Harus merdeka secara roh, secara jiwa, dan tubuh. Sehingga kita ini bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini adalah masuk dalam kerajaan surga. Nah pada MDPJ yang lalu, Menara Doa Pelayan Jemaat, hari Sabtu yang lalu, Pak Niko, Gembala Pembina Kitab, Pak Niko menyingatkan kita akan ayat dari Matius 7, ayat 21-23. Dan ini adalah peringatan buat setiap kita. Karena itu saya mau membawa ayat ini, karena ada hubungannya, sangat berhubungan dengan apa yang menjadi visi dan misi gereja kita. Ayat 21, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan, Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemudian pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyala daripadaku, kamu sekalian, pembuat kejahatan. Sudah dikatakan di sini, Yesus berterus terang. Apa artinya? Berarti ada sesuatu rahasia yang Yesus singkapkan. Jadi dikatakan kalau Yesus berterus terang, berarti Yesus sedang menyingkapkan sesuatu rahasia, yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bukan dengan bernubuat, bukan dengan mengusir setan, dan juga bukan dengan mengadakan banyak mujizat, tetapi dengan berbuah. karena di ayat 20-nya, di Matrius 7-20-nya dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi bukan karena bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, yang dikatakan melakukan kendak Tuhan, bukan itu. Tetapi yang dikatakan, ayat 21, bahwa orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kendak Bapak di surga, atau kendak Tuhan, adalah orang yang berbuah. Berarti ada hubungan antara ayat 21, tadi yang akan masuk dalam kerajaan surga, adalah orang yang mau melakukan kendak Bapak di surga, dan ayat 20-nya tentang berbuah. Jadi ada hubungannya ini. Jadi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga adalah berbuah. Kemudian berbuah ini dijelaskan di ayat sebelumnya lagi, ayat 17 dan 19, masih dimatih setuju, jadi di ayat sebelumnya. Demikianlah setiap pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini berbicara orang tidak berbuah, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya dia akan masuk ke neraka, dipotong, ditebang, dan dibuang ke dalam api. Nah saudara, berarti ini yang menjelaskan tentang berbuah. Saya mau kita mengingat gambar ini yang seperti saya sudah sampaikan di ibadah. Jadi ini saya mau kita ingat bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita, saya percaya dipenuhi roh kudus. Kita tidak bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan pertolongan roh kudus yang menolong kita. Jadi kita ada malam hari ini, semua yang mengikuti ibadah ini pasti sudah dipenuhi roh kudus. Nah, orang yang dipenuhi roh kudus seharusnya akan berbuah. Jadi buah di situ, di Galatia 5, 22, 23. Tetapi saya waktu itu jelaskan bahwa kenapa akhirnya orang sudah dipenuhi roh kudus, tapi tubuhnya masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Contohnya tadi percabulan, kecemaran, kemudian penyemahan berhalam, atau sihir, peselisihan, tidak mau mengampuni. Nah, kembali ke gambar tadi. Jiwa itu menentukan. Jadi jiwa adalah jembatan antara roh dan tubuh. Kalau jiwanya sakit, maka tubuh ini akan mengikuti. Rohnya kalah ya, kita lihat di sini gambar bahwa rohnya baik menghasilkan buah roh. Tapi karena jiwanya, hatinya, pikirannya mengalami gangguan dan dia belum dipulihkan, maka yang keluar di tubuhnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, kita lihat next gambar selanjutnya. Tadi dikatakan ada pohon, ada buah. Nah, jadi, saudara, pohon itu berbicara roh dan jiwa kita. Makanya dikatakan kalau pohon yang baik, harusnya buahnya baik. Tapi pohon yang tidak baik, pasti akan buahnya tidak baik. Ini kecil ya gambarnya ya. Sebetulnya, maksudnya supaya kita bisa lihat bahwa kalau roh dan jiwa kita baik, benar, pasti kita akan berbuah. Pasti kita akan berbuah hal yang baik. Tapi sebaliknya, kalau roh kita sebetulnya sudah dipenuhi roh kudus, tapi jiwa kita belum mengalami pemulihan, maka buah yang dihasilkan juga adalah perbuatan yang tidak baik. Karena itu kalau roh kudus ada dalam kita, kemudian jiwa kita tidak. Kita mau sejalan dengan keinginan roh, maka perbuatan kita pasti juga akan sejalan dengan keinginan roh kudus. Jadi itu yang namanya berbuah. Pohon yang baik, yaitu kita dipenuhi, dipenuhi roh kudus. Kemudian kita percaya akan ada pencuran roh kudus yang terakhir, yaitu di Pentakosta yang ketiga ini. Dan kemudian karena roh kita, ini berbicara pohon ya, roh kita akan dipenuhi roh kudus, dan pencuran roh kudus yang berdasar akan dicurahkan di Pentakosta yang ketiga, sehingga kemudian dibarengi, kemudian jiwa kita juga mengalami kesembuhan yang sempurna, maka kita pasti akan berbuah dan melakukan kendak Bapak di surga. Mengenai melakukan kendak Bapak di surga ini, saya mau beri contoh, saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan ini di Yohanes 4, E34. Yohanes 4, E34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kendak dia yang mutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara kita tahu bahwa di Yohanes 4 ini, Yesus sedang mengatakan kepada murid-murid. Dia dalam keadaan lapar, kemudian murid-murid beli makanan, membawa makanan kepada Yesus, tapi waktu disuruh makan, Yesus bilang, makananku ialah melakukan kendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai murid-murid pikir, oh sudah ada yang ngasih makan. Saudara, tapi pada waktu saya merenungkan kembali Yohanes 4 ini, ternyata salah satu untuk melakukan kendak Bapak di surga adalah Yesus melakukan pelayanan kanseling dengan perempuan Samaria untuk menyembuhkan jiwa perempuan Samaria ini. Makanya, judul perikupnya di Yohanes 4 adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara, saya baru ngeh. Jadi, waktu saya melihat makananku yang melakukan kendak dia yang mengetus aku. Kemudian disini hanya berbicara percakapan. Memang tidak ada mujizat menyembuhkan orang lumpuh, atau menyembuhkan mata yang buta, atau orang yang bisa atau tulik. Tetapi ini Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Jadi, saya melihat ini satu pelayanan yang ternyata adalah kendak Bapak di surga, yaitu pelayanan kanseling. Sehingga perempuan Samaria ini akhirnya mengalami kesembuhan, pemulihan jiwa. Saudara, perempuan ini punya potensi untuk berbuah, karena itu dia dicari Yesus. Dia punya potensi untuk berbuah, tetapi pohon keluarganya rusak. Dia gagal dalam keluarga, dia gagal dalam pernikahannya, bahkan sampai lima kali dia gagal. Saya ingat bahwa keluarga, boleh ditampilkan gambarnya, keluarga itu adalah sumber berkat, tapi keluarga juga bisa menjadi sumber jiwa yang menjadi sakit. Jeffrey bisa tampilkan gambarnya. Nah, saudara, keluarga bisa menjadi tempat di mana kita diterima sumber sukacita, tempat yang nyaman, sarana berkat Tuhan, atau pemberi hidup. Tapi keluarga juga bisa menjadi tempat kita ditolak, sumber kesedihan, tempat gelisah, sumber trauma bahwa bahkan pemberi jerita. Nah, saudara, perempuan Samaria ini mengalami masalah dari rumah dan dari pernikahannya. Dan itu membuat jiwanya sakit. Dia nggak mau ketemu orang banyak. Kita lihat kenapa saya katakan sakit. Dia nunggu jam 12 siang. Tapi dia nggak mau ketemu orang. Karena dia mengalami gangguan jiwanya. Dia nggak mau ketemu orang banyak. Jadi dia nunggu jam 12 siang, waktunya sepi, baru dia mengambil air. Kita bisa lihat di sini melihat pelayanan Tuhan Yesus. Yesus nggak mau ikut murid-muridnya ke kota untuk cari makan, walaupun Yesus sedang lapar. Tetapi Yesus mau in private. Dia mau murid-muridnya semua pergi cari makan di kota, beli makanan di kota, tinggal Yesus sendirian. Jadi Yesus mau in private melayani counseling. Perempuan Samaria ini perlu di-counseling supaya dapat disembuhkan jiwanya. Ingat bagaimana kesembuhan jiwa. Ingat dari kotbah saya yang awal bulan, ada tiga M. Ada tiga M, yaitu yang pertama adalah menyadari. Yang kedua adalah mengakui. Dan yang ketiga adalah mensyukuri. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menyadari. Menyadari adalah langkah awal pemulihan jiwa kita. Kita memerlukan kesadaran diri untuk menerima kenyataan bahwa ada yang harus kita bereskan. Jadi kalau kita mau sembuh jiwa kita, kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang harus kita bereskan di dalam hati kita. Menyadari artinya kita tidak menyangkal. Kita tidak menganggap seolah tidak ada masalah. Dengan menyadari, maka kita dapat melihat akar dari masalah yang terjadi di dalam kita. Baik yang karena masa lalu, atau karena keadaan keluarga kita yang sangat mempengaruhi pembentukan diri kita. Nah, Yesus membuat perempuan Samaria ini untuk menyadari dulu, supaya dapat disembuhkan jiwanya. Ingat, menyadari adalah langkah awal dari pemulihan jiwa kita. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan untuk membuat perempuan ini menyadari. Yohanes 4, ayat 13-15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Sudah perempuan ini menyadari bahwa ada masalah di dalam jiwanya. Sehingga dia itu punya kemauan. Dia mau. Ingat ya, saudara, pemulihan bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal saudara mau atau tidak mau. Dia bilang dia mau ada mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Kenapa dikatakan sampai hidup yang kekal? Karena jiwa. Berta berbicara jiwa. Saudara, tubuh ini kita akan tinggalkan, nggak bisa masuk hidup yang kekal, tapi jiwa masuk dalam kekekalan. Dia mau dipulihkan, dia mau disembuhkan jiwanya. Jadi, Yesus membawa perempuan ini menyadari. Dan perempuan ini akhirnya mau. Ya Tuhan, aku mau dipulihkan. Yang kedua adalah, M yang kedua adalah mengakui. Nah, langkah kedua ini adalah kita harus mengakuinya. Memang kita membutuhkan bantuan seseorang yang dapat dipercaya untuk dapat mengakui apa yang pernah kita alami yang sudah mempengaruhi jiwa kita. Jadi, saudara, dalam hal ini, perempuan ini membutuhkan Yesus untuk bisa mengakui. Nah, saudara, jadi setelah kita memelangkah, kita akan masuk ke dalam pintu pemulihan. Pengakuan adalah pintu pemulihan. Ini saya mengutip perkataan dari Dr. Julianto Simanjunta. Bahwa pengakuan adalah pintu dari pemulihan. Nah, kita mau lihat pengakuan dari perempuan Samaria ini. Yohanes 4, ayat 16-18. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Saudara, perempuan ini mengakui bahwa dia tidak mempunyai suami. Padahal di masa itu, wanita seumur begitu, kalau dia mengakui dia tidak mempunyai suami, berarti dia perempuan tidak benar. Atau ada masalah dalam hidupnya. Tapi dia mau terbuka, dia mau mengakui kepada Yesus. Dan karena konselernya Yesus, yang juga seorang nabi, maka Yesus mengatakan, bukan untuk menghakimi perkataan ini, tapi untuk menyembuhkan jiwa perempuan ini. Jadi Yesus mengatakan, Iya, karena kamu sudah menikah lima kali dan gagal. Dan kamu saat ini hidup tidak dalam ikatan pernikahan. Tapi bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk mengorek atau membereskan. Jadi kalau jiwa kita mau disembuhkan, kita harus mengingat atau mengorek semua yang menyebabkan jiwa kita sakit, saudara. Tidak bisa hanya melupakan atau hanya menutup masa lalu. Sudah, sudah lewat. Tidak usah diingat lagi. Saudara saya jadi ingat waktu anak saya, yang laki-laki, waktu itu dia ada benjolan di ampitnya, atau ketiaknya. Pada waktu itu, benjolan itu akhirnya dikorek, dibuka, kayak bola besar, bola besar, bola bekel, atau bola golf. Kemudian dites, berjalan tidak berbahaya. Cuma yang aneh pada waktu itu, karena dia waktu itu ada di Melbourne, akhirnya kita tidak bisa lihat secara langsung awalnya. Jadi dia setelah diambil benjolan itu, itu ada lubang besar sekali di ketiaknya. Dan anehnya enggak dijahit sama dokter. Jadi pada waktu itu sampai kita bingung, ini salah kali. Jadi, tapi dia pokoknya pada waktu itu berobat, setelah itu setiap hari, itu dikorek. Sudah, ini berbicara, saya jadi ingat, bahwa saya diingatkan dalam hati saya, waktu saya merenungkan ayat ini, bahwa luka di hati atau luka batin, itu enggak bisa langsung main tutup saja. Karena akan jadi borok, atau mengakibatkan infeksi. Bahkan pada waktu itu, anak saya itu dikasih tahu dokter, untung loh, ini kalau infeksi, ini menyerangnya ke jantung. Kamu bisa kena virus ini sampai ke jantung. Nah, saudara, pada waktu itu, kita lihat setiap hari, kalau enggak salah, kemudian dia dikorek, wah kesakitan. Kesakitan. Karena luka yang mengangah, dikorek, setiap hari dibersihkan. Jadi mereka enggak tutup, maksudnya enggak jahit, memang ditutup dengan perban, tapi setiap hari dibuka, dibersihkan. Kemudian setelah berapa lama, mulai dua hari sekali, kemudian mulai tiga hari sekali, akhirnya satu minggu sekali. Pokoknya harus secara berkala dibersihkan. Saya jadi ingat kembali ke ayat tadi, 1 Thessalonica 5, 23. Allah Damai Syatra, mau menguduskan kita seluruhnya, menguduskan, berbicara, membersihkan, secara berkala, bahkan setiap hari, agar roh kita dibersihkan, jiwa kita dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Terpelihara itu kan berbicara, dipelihara berarti kan enggak cuma sekali, berarti secara berkala. Jadi saya ingat bahwa itu, kalau untuk memulihkan jiwa kita, harus setiap hari dikorek. Jadi Yesus pada waktu itu, karena kuasanya, ya pasti kuasa Yesus berbeda. Pelayanan Yesus, dia penuh dengan kuasa, jika hari itu dalam korekan yang pertama, itu langsung perempuan itu sembuh. Kemudian kalau sudah sembuh, lukanya pasti akan menutup sendiri. Dan benar, saudara. Waktu akhirnya Isaac itu, anak saya itu, akhirnya lukanya tertutup. Lukanya tertutup kembali. Untung enggak dijahit sudah. Kalau dijahit kan mungkin nyangkut, kalau nanti enggak bisa naik kali ketiaknya. Karena kan dijahit. Tapi ini jadi normal, tidak ada yang bisa kembali sempurna. Tadi dikatakan bahwa Tuhan mau mengunduskan kita agar roh jiwa dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Sudah supaya tahu luka kita sudah sembuh atau belum itu adalah setiap luka itu biasanya meninggalkan skar. Skar itu bekas luka. Mungkin bekas lukanya masih ada. Seperti saya pernah eksigen jatuh dari sepeda baru itu masuk rumah sakit. Nah, di sini ini ada bekas luka. Sampai hari ini masih ada di sebelah mata saya yang sebelah kiri. Tapi sudah enggak sakit lagi. Sudah enggak sakit lagi. Walaupun masih ada skar. Jadi kalau kita mau tahu luka kita sembuh atau belum, adalah waktu kita melihat skar atau bekas luka itu kita enggak merasa sakit. Atau waktu kita mengingat peristiwa yang menyakitkan, hati kita enggak sakit lagi. Nah, itu baru kita berhati sudah sembuh. Nah, baru yang ketiga adalah, tadi saya yang pertama adalah menyadari, kedua mengakui, yang ketiga adalah mensyukuri. Mensyukuri belajar menerima adanya kedauatan Tuhan yang mengizinkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Belajar mengucap syukur atas apa yang terjadi, bahkan memberkati orang-orang yang pernah melukai kita. Sesuai firman yang mengajak kita bersyukur dalam segala hal, karena kita yakin Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Aruna di hari Minggu kemarin. Bahwa dalam segala sesuatu, dikatakan oleh Pak Aruna bahwa segala sesuatu berbicara baik atau tidak baik, di kacamata kita, enak atau tidak enak, menurut perasaan kita, sampai yang menyakitkan sekalipun, itu termasuk dalam segala sesuatu, itu dapat diubah untuk mendatang kebaikan, asal kita percaya bahwa kita ada dalam rencana Allah. Itu yang disampaikan kemarin oleh Pak Aruna begitu jelas dari Roma 8 ayat 28. Kita lihat, saudara, perempuan ini mensyukuri, saudara, pemulihan itu. Di Yohanes 4 ayat 28 dan 39. Maka perempuan itu meninggalkan tempayanya di situ, ingat ya, tempayanya itu sesuatu yang berharga buat dia, karena untuk mengambil air, tapi dia tinggalkan, karena dia mendapat sesuatu yang lebih berharga dari tempayanya. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, perempuan ini sekarang dapat mensyukuri semua yang terjadi dalam hidupnya, bahwa kegagalan pernikahannya, kemudian dia gagal lima kali, yang tadinya membuat dia sakit jiwanya, tapi sekarang dia bisa mensyukuri semua yang terjadi, ternyata mendatang kebaikan. Dia bisa ketemu dengan Yesus, Sang Kanselor, dia dipulihkan, bahkan dia bisa bersaksi, bahkan memenangkan jiwa. Saudara, orang yang mengalami pemulihan, waktu dia mensyukuri, dia bisa menjadi orang yang membawa kesaksian, bahkan memenangkan jiwa. Dan perempuan ini dapat melakukan amanat agung, saya katakan. Ya kan, memenangkan jiwa? Karena mengalami kesembuhan jiwa. Karena itu, saya percaya, seperti yang tertulis di Pentecostal yang ketiga, yang kita deklarasikan di poin yang ketiga, dan yang kelima, dikatakan Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Iremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matinya pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Saudara, roh kudus, rohnya sehat, dipenuhi roh kudus. Kemudian cinta mati-matinya pada Yesus, kemudian jiwanya, tidak kompromi terhadap dosa. Makanya perbuatannya, anak-anak muda, generasi Iremia akan berbuah, dan mereka akan bergerak memenangkan jiwa. Kemudian yang poin kelima, Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jadi, waktu roh kita, roh kudus dicurahkan secara dasyat, kita dipenuhi roh kudus. Tapi sambil kita menunggu penculan roh kudus yang dasyat ini, saya percaya kita sudah dipenuhi roh kudus, tapi Pentecostal ketiga pasti ada sesuatu yang akan dasyat terjadi di Indonesia. Pencuran roh kudus yang secara dasyat. Nah, sambil menunggu itu, mari setiap kita mengkoreksi jiwa kita. Apakah kita perlu mengalami pemulihan dalam jiwa kita? Saudara-saudara, kalau saudara tahu firman, sebagai contoh saja, ampunilah orang yang bersah kepadamu, tetapi engkau susah untuk mengampuni orang itu, engkau susah melupakan kesalahan orang itu, berarti jiwamu mengalami sesuatu yang harus dipulihkan. Berarti engkau nggak bisa berbuah, engkau cuma tahu firman, tapi nggak bisa melakukan firman. Dan saudara, orang yang seperti itu adalah orang yang bernubuat, ngusir setan mengadakan banyak mujizat, tapi Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal kamu, enyalah daripadaku kamu semua, sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan karena kita tahu firman, atau karunia, kita punya pelayanan yang luar biasa, tapi karena nggak ada perubahan, nggak ada buah, karena jiwanya kita yang menjadi hambatan antara roh dan tubuh, maka akhirnya kita nggak jadi pelaku firman, dan tidak ada buahnya. Dan ingat orang yang berbuah, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Untuk itu, harus dibarengi, penculuan roh kudus yang dahsyat, Pentakosta yang ketiga, harus dibarengi dengan kesembuhan jiwa. Jadi pada waktu Pentakosta ketiga terjadi, maka setiap kita dengan generasi, YOL 2, E28, orang tua, anak-anak, dan teruna-teruna generasi Yeremia, akan dipenuhi roh kudus, berbuah, dan akan menyelesaikan amanat aku. Malam hari ini yang saya mau sampaikan, biar menjadi pesan buat kita semua, supaya begitu pentingnya, bahwa kita mengalami kesembuhan dalam jiwa kita. Jadi bukan hanya roh kudus memenuhi kita, tapi mari kita perhatikan, karena ternyata saya renungkan pelayanan Yesus dengan perempuan sahamannya adalah pelayanan pemulihan jiwa dari perempuan Samaria. Dan luar biasa perempuan Samaria ini dipakai, Tuhan luar biasa, memenangkan satu kota. Bahkan lebih lagi, hanya dicatat di Yonah Sempat, tapi sebetulnya ceritanya, perempuan ini akhirnya memenangkan lebih banyak jiwa lagi. Hanya karena apa jiwanya sudah disembuhkan. Saya berdoa buat setiap kita, nggak hanya di penerah kudus, tapi mari kita juga mengalami pemulihan, dan maka kita akan berbuah. Dan dari buahnya lah kita akan dikenal Tuhan. Dan kalau pelayanan, mari kita juga melakukan pelayanan di akhir zaman. Dikatakan Daud melakukan kendak Bapak pada zaman ini. Mari kita juga melakukan kendak Tuhan pada zaman, yaitu kita mau juga melayani orang-orang yang mengalami sakit dalam jiwanya. Karena jiwa adalah jembatan antara roh dan tubuh. Amin.